Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini aku mau berbagi video kegiatan aku Memasak menu buka puasa dan ganti spray Ini bahan-bahan untuk aku memasak menu buka puasanya Jadi aku akan memasak udang goreng mentega dan bakwan sayur Ini udangnya sudah aku siapkan Lalu untuk memasak udang goreng menteganya Akan aku tambahkan kentang, tomat, bawang bombay, daun bawang Kemudian untuk bumbunya aku menggunakan Bawang putih sama jahe yang dicicang gitu Lalu untuk bakwan sayurnya Aku menggunakan sayuran kol, timun, wortel Lalu untuk tepungnya aku menggunakan tepung bakwan instan Oke langsung Ini aku sedang menyiapkan tepung bakwan sayur instannya Sekarang enak gitu ya teman-teman Sudah ada jualan tepung instannya Jadi tinggal masukin air Diaduk-aduk sampai kental Baru kemudian dimasukin sayurnya Gampang Nah untuk timunnya disini Aku gak gunakan bagian bijinya ya teman-teman Jadi bijinya aku buang gitu Baru kemudian aku parut Karena sayang di dalam kulkas tuh masih ada timun Sudah lama gak digunakan Ya udah akan aku campurkan gitu Buat bakwan sayur biar rame Nah ini diaduk sampai merata Baru kemudian digoreng Ini aku menggorengnya Menggunakan minyak bekas aku Menggoreng perkedel kentang Waktu acara arisan kemarin Makanya bentukannya begini Agak berpusah gitu Gak apa-apa jadi hilang sendiri nanti Lalu di kompor sebelah Aku sedang melelehkan mentega Jadi untuk memasak udang goreng menteganya Menggunakan mentega ya teman-teman Kemudian ini aku sambil Ngembalikin bakwan sayurku juga Karena memang udah siap dibalik gitu Nah setelah selesai ngembalikin bakwan sayurnya Dan menteganya udah meleleh gitu Aku akan menggoreng Udang sama kentang Jadi udang sama kentangnya digoreng dulu Langsung aku masukin kentangnya Ini aku goreng kentangnya Sampai benar-benar empuk gitu ya teman-teman Jadi sampai benar-benar Kalau misalkan dipotong pakai sendok Dia tuh udah kebalah gitu Karena ini tuh bakal dimasak gak lama Makanya pada proses penggorengannya Kentangnya harus dimasak benar-benar mateng Kemudian ini langsung aku menggoreng udang Ini digoreng setengah mateng gitu ya teman-teman Sampai air udangnya keluar gitu Nah untuk udangnya bisa diganti sama daging ayam juga ya teman-teman Menggunakan dagingnya saja Tanpa tulang gitu Jadi bisa diganti Gak harus udang gitu ya teman-teman Nah ini udangnya aku angkat Ini air bekas aku menggoreng udang akan aku biarkan gitu Sampai airnya benar-benar hilang Lalu aku mengangkat bawang sayurku Jadi selesai menggoreng bawang sayur Baru kemudian aku memasak udang goreng mentega Ini bumbu cincangnya aku masukin Bawang putih sama jahenya Lalu kemudian aku masukin bawang bombay Kemudian batang bagian putih dari daun bawangnya Aku masukin lalu tomat Ini ditumis sampai benar-benar layu Jadi ini tuh bisa ditumis layu Bisa setengah layu Jadi tergantung teman-teman aja sukanya gimana Tapi aku tuh karena ada anak-anak yang mau makan Ada abang azam Karena ini tuh kan bawang bombay mau dimakan juga Jadi aku menumisnya sampai layu gitu teman-teman Nah setelah layu Ini aku tambahkan air Karena aku tuh maunya berkuah gitu Biar ada kuah-kuahnya gitu Dicampurin sama nasi enak Kemudian aku tambahkan disini saus tiram Saus tomat, kecap Sedikit garam Lalu gula pasir Jadi garamnya gak usah dipakain banyak-banyak ya teman-teman Karena udah ada rasa asin dari saus tiramnya Ini diaduk-aduk sampai mendidih Setelah mendidih baru dimasukin udang sama kentangnya Nah ini tinggal dimasak Sampai benar-benar air dari bumbu-bumbunya tadi Meresap ke dalam kentang dan udang Kemudian baru aku tambahkan daun bawang Bagian hijaunya Nah ini tinggal menunggu airnya mendidih dan menyusut gitu ya teman-teman Baru siap diangkat Nah sampai seperti ini ya Nah ini tuh udah siap diangkat Aku tuh masaknya karena lagi puasa pakai peeling gitu ya masaknya Jadi untuk takaran garam, gula pasir dan lain-lainnya itu dikira-kira aja deh pokoknya gitu ya Lanjut lagi menata bawang sayur ke atas pirin saji Jadi alhamdulillah selesai memasaknya Aku akan menyiapkan minumannya juga Untuk minumannya ini aku membuat es cincau sirup susu Ini untuk cincaunya sudah aku parut menggunakan parutan keju gitu Kemudian aku tambahkan sirup Lalu aku tambahkan susu cair full cream Nah setelah susu cair full cream masuk Baru aku tambahkan es batunya Selesai minumannya Jadi buat menu buka puasanya praktis gitu teman-teman Gak ribet Yang gampang-gampang saja Nah ini tinggal diaduk-aduk Dipakaikan sendok Buat per masing-masing minuman Tinggal disajikan ke atas meja makan Nah tinggal menunggu buka puasa saja Oke lanjut kegiatan aku selanjutnya Mengganti spray Ini aku akan mengganti spray kamar tidur utama di rumahku ya Jadi inilah kamar tidurnya Ini akan aku ganti spraynya Tapi ini aku sedang melepaskan peniti Karena ini tuh spray lama gitu teman-teman Udah umurnya hampir 9 tahunan gitu Ini spray hadiah pertama Waktu kawinan dari teman Jadi ini tuh karetnya udah gak Apa sih gak pakem lagi gitu di kasur Makanya ini aku pakaikan peniti Biar dia gak bergeser Nah ini setelah penitinya dibuka semua Baru kemudian aku lepas Spraynya Baru aku sapu-sapu Sampah-sampah di pinggir-pinggiran Kasurnya Nah setelah selesai Baru kasurnya aku geser Baru aku mengganti spray Jadi untuk menu buka puasanya Aku tuh mengurangi Memasak yang ribet-ribet gitu ya teman-teman Karena waktunya tuh kan singkat Mana kita tuh kan capek puasa Jadi aku mau masak menu yang praktis-praktis aja Gak banyak menu yang aku masak Nah ini spraynya sudah dipakaikan Sudah rapi Aku tepas-tepas dulu Pake sapu lidi Baru kemudian aku ganti Sarung bantal dan gulingnya Baru kemudian aku tata Ke atas tempat tidur Nah selesai mengganti spraynya teman-teman Jadi tinggal menyapu lantai kamarnya saja Nah video kegiatan aku Memasak menu buat buka puasa Dan mengganti spraynya Aku cukupkan sampai disini dulu ya Jika suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Yang sudah subscribe channel ini Terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Nunggu 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 Assalamualaikum